Belasan orang digarut keracunan setelah mengkonsumsi sate jebret, dua orang dilaporkan meninggal dunia, peristiwa keracunan tersebut terjadi di Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin, 9 Oktober 2023, malam, korban meninggal dunia merupakan warga Garut dan warga Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Garut Rudi Gunawan mengatakan, warga yang mengalami keracunan itu diketahui telah membeli sate jebret pada Minggu, 8 Oktober 2023, hari Minggu itu tidak ada masalah, baru Senin. Kemarin saya dapat laporan ada beberapa yang dirawat di Puskesmas dan Klinik Cihideung, dua orang meninggal dunia, ujarnya kepada tribunjabar.id, Selasa, 10 Oktober 2023, Rudi mengatakan, sampel makanan tersebut saat ini tengah dalam pemeriksaan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Salah satunya, dengan memeriksa pedagang sate jebret, dari informasi yang berhasil dihimpun, terdapat 15 orang warga Tasikmalaya dan Garut yang mengalami keracunan tersebut, dua di antaranya meninggal dunia, belasan warga yang mengalami keracunan itu kini masih dalam perawatan di Puskesmas Cilau dan Klinik Cihideung, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.